Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Litarahi Ada yang berdalilkan dengan apa kemarin Halaman 183 183 Nambar kalafi 183 Perhatikan disitu Mereka berdalilkan dengan kisahnya Rasulullah s.a.w. ketika menunda Haji Wada Menunda Haji Awal mulanya kan disyaratan Haji tahun berapa kemarin 6 Hijriah Ditunda sampai tahun 10 Hijriah Berarti menunjukkan perintah tersebut Tarahi Itu alasan mereka seperti itu Kita lihat disini Ada pun pendalilan mereka Bahwasannya Rasulullah s.a.w. Menunda Haji Sampai tahun 10 Hijriah Padahal Haji itu wajib Diwajibkan tahun berapa 6 Hijriah Fala yasihu al-isidilal bihi Enggak dibenarkan Pendalilan Atau pedalil dengannya Enggak dibenarkan Lianal madkura Hanya Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. mungkin Belum sempat Kecuali pada waktu Handa Atau ketika di akhir Hayat beliau Kita lihat Kalau Allah s.a.w. berfirman Pergalangan para sahabat Sudah ada yang sebelumnya Hanya Z.a.w. sempat Hajinya pada waktu Haji Warda Haji perpisahan itu Kita lihat disini Yang menunjukkan Karena hal ini juga Adalah Apa ayat Tentang wajibnya Haji Adalah firman Allah s.a.w. dalam surat Al-Imran Apa itu? Walillahi Al-Nasih Hijjul Bayt Manistatau Ilih Sabila Hanya Kepada Allah Kewajiban Haji Untuk manusia Paham ya? Kewajiban Haji Atas manusia Bagi siapa? Bagi siapa Yang mampu Untuk menempuh perjalanan Walillahi Al-Nasih Hijjul Nah hanya Untuk Allah Kewajiban manusia Untuk berhaji Kebaikun Al-Haram Bagi siapa Yang mampu Untuk menempuh perjalanan Mampu disini Ada berapa kemungkinan? Ada berapa syarat? Mampu disini? Ada dua? Syarat Mampu apanya Dan apanya? Mampu fisiknya Dan mampu hartanya Na'am Wahadil ayat Nazalat Fi'amil Hufud Fisanat Tasi'ah Minah hijrah Ayat ini turun Pada apa? Amil wufud Pada tahun wufud Itu waktu itu Ada utusan Na'am Barakallahu Fikm Pada tahun Sembilan hijriah Karena awal mulanya Rasulullah pernah mau berangkat Dihadang gitu loh Dihadang oleh orang-orang Kufar Quraish Gak boleh Kalau mau haji Atau mau Berangkat umroh Tahun depan katanya Na'am Barakallahu Fikm Seperti itu Akhirnya Terjadilah apa yang terjadi ya Na'am Barakallahu Fikm Utusan-utusan banyak Yang sudah berangkat Namun Nama Kufar Quraish Menghalang-halanginya Termasuk menunjukkan juga Yang Berupa makna Ini penting ini Dulunya Mekah Sebelum Fatum Mekah Sebelum Tahun Dilemban hijriah Itu Mekah itu apa? Negeri kesyirikan Negeri kesyirikan Sehingga ada hijrah Dari Mekah ke Madinah Iya gak? Hijrah dari Mekah ke Madinah Walmusaytanam Walmusaytir Alayha Al-Masyikun Musaytir itu Yang menguasai Dan yang menguasai Mekah saat itu Ar-Masyikun Fakana minal hikmah An yuakhir Allah Subhanahu wa ta'ala Faridat al-Hajji Hatta Akhlus Al-Muslimin Masya Allah Maka hikmah Allah Tala menunda Mengakhirkan Hajinya Rasulullah Kewajiban haji ini Tunda kenapa? Ditunda tahun Sembilan hijriah Nabi ya Na'abarakallah Fikm Karena apa? Kenapa kalau ditunda? Dikarenakan agar Murni Untuk kaum muslimin Kan delapan hijriah Kan apa? Fatuh Mekah Setelah Fatuh Mekah Mekah jadi negara Negeri untuk siapa? Kaum Muslimin Sehingga murni gitu loh ya Kalau sebelumnya kan Mungkin campuran Ya gak? Kalau sebelumnya Campuran Ada muslimin Musyrikin Tapi setelah Fatuh Mekah Tahun delapan hijriah Kemudian hajinya Misalkan tahun lah Taruh lah apa? Sembilan hijriah Atau sepuluh hijriah Murni gak sekarang? Murni gak situ? Murni kaum muslimin Faham insyaAllah ya? Seperti itu maksudnya Jadi Allah Ta'ala Ketika menunda Menunda Keberangkatan hajinya Rasulullah Dan juga sekena Panas sahabat Nah itu Di antaranya apa? Di antaranya Barakallah Fikmahnya Murni untuk kaum muslimin Karena Mekah Sudah menjadi negeri kaum Muslimin Tapi kalau misalkan tahun Lima hijriah Tahun enam hijriah Misalkan Masih negeri kaum Kufar Maksudnya orang-orang Kufar Kufar Quresh Baik sekali di situ Seperti itu Kita lihat lagi Barakallah Assalamualaikum Kata beliau Benar ini Kata beliau Kalau Ada pun Seandainya Haji tersebut Diwajibkan Dalam keadaan Masih Berada di tangan Kaum musyrikin Mekah Maksudnya berada di tangan Kaum musyrikin Bisa jadi Mereka 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 Sudah Menghalang Halangi Manusia Menghalang Halangi Kaum muslimin Pada tahun Hudaibiyah Karena pada Tahun Hudaibiyah Itu Kaum muslimin Yang mau berangkat Itu dihalang-halangi Gak boleh berangkat Kalau mau berangkat Tahun depan Dengan syarat-syarat Yang mereka letakkan Syarat yang tidak Adil intinya Faham ya Syarat yang tidak Yang tidak adil Allah Musta'an Seperti itu Kita lihat Ini kembali Ke kaedah kita Yang inti Pendapat yang benar Bahwasanya Perintah yang sifatnya Mutlak Itu Lilfaur Apa Lilfaur Dikerjakan secara Langsung Gak boleh tunda Ada pun yang ada ikatan Ada pun Suatu perintah Yang diikat Dengan lafad tarahi Maka dengan tarahi Boleh tunda Maka dia kembali Kepada apa Hukum tarahi Maksudnya bagaimana Boleh tunda Faham belum Jadi kalau ada ikatan Seperti itu Nah Barakallahu Hukumnya apa Bisa ditunda Sesuai dengan tanda Atau korinah Yang ada tadi Barakallahu Fikum Suatu tandar yang semisalnya Naam Ewa kita lanjutkan Jadi kesimpulannya Untuk menentukan Perintah tersebut Dikerjakan langsung Atau Boleh tunda Tergantung dengan apa tadi Korinah Tanda Tergantung dengan korinah Itu tanda Dengan tanda tersebut Akan diketahui Bahwasannya Perintah tersebut Diikat atau tidak Dengan Naam Barakallahu Tarawahi Yaitu Boleh tunda Kalau misalkan ada ikatan Dengan tarawahi Boleh tunda Berarti tunda Kalau tidak Kembali ke hukum asal Apa harus dikerjakan Secara Langsung Kita lihat Ini mengisyaratkan Kepada apa Kepada Ilah Sebab Atau alasan Keadaan Perintah itu Al-Faur Dikerjakan secara langsung Perintah itu Dikerjakan secara langsung Dan selayaknya bagi Manusia Untuk Menggunakan Fursa Kesempatan Selama dia itu Masih Farihun Kosong Waktunya Syaban Masih muda Kowi yang kuat Masih muda Kuat Waktunya kosong Segera gitu loh Jangan ditunda Tunda Itu maksudnya Maka hendaknya Dia bersegera Untuk apa Menunaikan Waktu tersebut Dikerjakan Waktu itu Berubah-ubah Waktu bisa Berubah-ubah Sekarang mungkin Antun sehat Besok sakit Ya enggak Enggak terasa Kadang-kadang enggak terasa Mungkin Sakit datangnya Tiba-tiba Awal mulai sehat Pagi sehat Surah sehat Malam juga sehat Tiba-tiba Sakit mendadak Nah ada juga Seperti itu Jadi Zaman itu Berubah-ubah Itu ya Nah kata beliau Betapa banyak orang yang Selamat Sehat Tapi ditimpa Dengan suatu Penyakit Dia kelihatan Nampaknya Dohernya sehat Badannya Tapi tiba-tiba Sakit Dan Ini Sekedar Ungkapan Yang pertama Tadi ya Betapa banyak Sesuatu Yang ditus Selamat Dari catat Tapi terkadang Ada Tata-tata juga Dan Betapa banyak Orang yang Sehat Terkadang Ditimpa Suatu penyakit Jadi orang itu Enggak mungkin Sehat terus Pasti kadang Ada sakitnya Karena kalau orang Sehat terus Enggak pernah sakit Disebutkan dalam hadis ini Apa itu Rasulullah mengatakan Barang siapa yang ingin melihat Salah seorang Termasuk penduduk neraka Lihatlah Orang ini Enggak pernah sakit Maksudnya Enggak pernah sakit panas Misalnya Karena Kisahnya itu kan Ada orang yang sakit panas Kemudian ada Ditunjukkan Ya Rasulullah Ini orang Enggak pernah sakit panas Enggak pernah Timpas sakit Sakit panas Misalnya Kata Rasulullah Barang siapa yang ingin Melihat kepada salah seorang Penduduk neraka Lihat kepada orang ini Karena orang Kalau sakit itu wajar Sakit itu bisa Menebus dosa Ya Enggak Kita lewati kan Faham ya Naam Ewa man aswaba Min musibatin Barang siapa yang ditimpa Suatu musibah Naam Berupa kesedihan Atau Keletihan Atau rasa capek Atau Rasa Naam barakallahu wikum Atau penyakit yang ada Sedih Misalnya Hingga duri yang menusuk dia Itu pun apa Allah ta'ala jadikan Sebagai penghubur dosa Jadi kalau orang Enggak pernah sakit sama sekali Itu dipertanyakan Mesti dia pernah sakit Walaupun Sekali atau dua kali Tapi yang pernah itu loh Kalau gak pernah sakit sama sekali kan Aneh sekali ya Nah Sakit Macem-macem ada Sakit gigi sakit juga kan Iya enggak Sakit gigi itu ujiannya besar loh ya Daripada Antum misalkan sakit kena Misalnya kena pot Sakit kena kena pot Mungkin ketika panasnya Saat-saat kena saja Antum oles pakai Pasta gigi itu Odol Senang itu nanti Sudah selesai Tapi kalau sakit gigi Bagaimana coba Yang kan Suruh bertahan itu Tahan mana coba Duduk itu Tahan yang menahan bekas Bekas luka apa Kena-kenal pot Daripada Menahan duduk Dalam kadang menahan sakit gigi Percaya gak Sakit gigi luar biasa Kesembarangan Paham ya Terkadang apa Rasanya itu Semua jasadnya Merasakannya Nah seperti itu Berarti apa Kalau orang gak pernah sakit Sama sekali Dipertanyakan Nah ini Kata Benio Betapa banyak orang Yang suahih Yang sehat Usih Terkadang ditimpan Dengan sebuah penyakit Masya Allah Betapa banyak orang Yang kaya Tiba-tiba menjadi fakir Ada gak seperti ini Banyak orangnya Awal mulanya kaya Usahanya sukses Tiba-tiba bangkrut Mendadak Bisnisnya gagal total Misalkan Paham ya 6 tanam modalnya Banyak bangkrut Misalkan Tiba-tiba jadi fakir Ada seperti itu Karena zaman itu Berubah-rubah Ya gak Masa Zaman Waktu itu Berubah-rubah Oleh karena itu Kalau ada perintah Segera Betapa banyak orang Yang farikh Punya waktu luang Tiba-tiba Istahal sifu Ketika gak ada kerjaan Mungkin waktunya luang Ketika luang itu Digunakan Faliubah Tidak Lingsan Az-zaman Waliyakum Bima Amar Allah Bih Masya Allah Maka hendaknya Seseorang itu Bersegera Mengambil Zaman Waktu tersebut Waliyakum Hendaknya dia Segera Mengerjakan Bima Amar Dengan Apa-apa Yang Allah Terperintahkan Dengannya Jadi Segerakan Karena Ketika dia Ada waktu luang Kemudian Sehat Kuat Longgar Ada kesempatan Kok dia gak Mengerjakan Nanti menyesal Ketika sudah Waktunya sempit Jadi Kalau ada Kesehatan Itu kesempatan Fursa Kecuali Kalau ada Dalil yang menunjukkan Ini maksudnya Untuk mengalihkan Kepada apa Faur Menjadi Tarahi Masya Allah Kecuali Kalau datang Dalil yang menunjukkan Bahwa perintah itu Untuk Tarahi Apa Tarahi Penundaan Boleh ditunda Boleh diakhirkan Pengerjaannya Bukan untuk Segera dikerjakan Berarti kita kembali Dalil Pada saat itu pulang Kita kembali kemana Dalil Berarti Kalau perintahnya Tarahi Contohnya apa Perintah untuk Menggantikan puasa Ramadan Yang terluputkan Yang dia tidak Mengerjakannya Itu Tarahi Atau Faur Kita katakan Tarahi Karena Boleh ditunda Sampai Sya'ban Dalil mana Kisahnya Aisyah Menundanya Sampai datang Bulan Sya'ban Berarti Menunjukkan Bukan Faur Untuk Menggantikannya Tapi Diganti Seperti itu Kita lihat Contohnya Sebagaimana kita Lewati Mengenai Kodok Ramadan Mengkodok itu Mengganti Bedakan Kodok dengan Apa kemarin Ada Kodok Sama Ada Lain Atau Beda Abdul Aziz Beda Kalau Kodok itu Menggantikan Kalau ada Menunaikan Kalau Solat Namanya Ada Atau Kodok Ada Solat Ada Kalau Solat Menunaikan Tidak ada Kodok Dalam solat Ya Tidak Suatu Ketika Ada Perempuan Nanya Aisyah Muminin Mabalu Kaum Ada Apa Mereka Kaum Tersebut Apa Ada Apa Kaum Tersebut Kenapa Mereka Diperintahkan Mengkodok Puasa Tapi Tidak Mengkodok Solat Kemudian Apa Disebut Aisyah Muminin Beliau Mengatakan Apakah Kamu Punya Pemikiran Kemudian Perempuan Mengatakan Aku Bukan Orang Kwarid Tapi Aku Bertanya Saja Disebutkan Dulu Kita Dizama Rasulullah Diperintahkan Menggantikan Puasa Ramadan Dan Tidak Diperintahkan Mengkodok Solat Jadi Kalau Solat Bukan Mengkodok Tapi Ada Sehingga Kalau Sudah Diluar Waktu Para Ulama Berbeda Pendapat Kalau Diluar Waktu Ada Yang Mengatakan Diluar Waktu Maka Tidak Perlu Dia Mengkodok Tapi Kalau Masih Ada Waktunya Saat Dia Sadar Saat Dia Ingat Langsung Dia Mengerjakan Namanya Adaun Namanya Ada Kalau Kodok Tidak Ada Jadi Kalau Misalkan Taruh Dia Kafir Selama 30 Tahun Masuk Islam Selama 30 Tahun Itu Tidak Berkodok Solatnya Faham Ya Cukup Dia Memperbagus Islamnya Memperbaiki Apa Amalan Islam tersebut Diampuni Semua 30 Tahun Yang Selama Ini Kafir Misalkan Faham Ya Tidak Perlu Dingulangi Solat Selama 30 Tahun Tidak Perlu Faham Ya Seperti Itu Karena Kalau Solat Ada Ada Kalau Puasa Itu Menggantikan Puasa Namanya Kodok Karena Puasa Ada Kodok Kita Lihat Sini Sambungan Yang Tadi Itu Sebagaimana Kita Lewati Mengenai Kodok Puasa Ramadan Apabila Dia Berbuka Karena Safar Atau Karena Nam Sakit Maka Hendaknya Menggantikan Di Hari Hari Yang Lain Ucapan Menggantikan Di Hari Hari Yang Lain Itu Menunjukkan Apa Menunjukkan Bahwasannya Tidak Harus Dikerjakan Langsung Boleh Di Hari Yang Lain Boleh Dikerjakan Di Bulan Bulan Yang Lain Selama Belum Masuk Bulan Ramadan Lagi Bahkan Sampai Syabat Boleh Enggak Disini Iddah Ini Nah Barakallah Fikum Beberapa Waktu Ini Beberapa Hari Atau Waktu Ini Tidak Diwajibkan Seseorang Itu Bersegera Langsung Menunaikan Bersegera Menunaikannya Atau Menggantikannya Bahkan Diperbolehkan Dia Menundanya Sampai Tinggal Tersisa Perhatikan Ya Sampai Tinggal Tersisa Untuk Ramadan Yang Kedua Seperti Hari Hari Yang Dia Itu Hutang Walaupun Hutangnya 10 Hari 10 Hari Boleh Dia Menundanya Sampai Bulan Syaban Tanggal 30 Berarti Tinggal Berapa Hari Lagi 10 Hari Lagi Di Saat Itu Dia Baru Menggantikan 10 Hari Maksudnya Dia Hutang 10 Hari Menggantikannya Berapa 20 Hanya 30 Nah Utangnya Dia 10 Hari Kemudian Dia Menundanya Sampai Bulan Syaban Tanggal 20 Berarti Tinggal 10 Hari Di Saat Dia Menggantikan Boleh Boleh Bahkan Wajib Power Di Situ Ya Karena Tidak Ada Hari Lagi Ada Kesempatan Lagi Sudah Disitu Nah Itu Maksudnya Boleh Ditunda Itu Intinya Itu Kita Lihat Sini Kalau Ditakdirkan Taruhlah Dia Hutang 10 Hari Boleh Dia Menundanya Sampai Hari 20 Min Shaaban Min Nesana Dari Nambar Kala Fikum Dari Tahun Yang Kedua Nanti Paham Ya Karena Setelah Nanti Mungkin Nam Ramadan Itu Seperti Itu Kalau Masih Tersisa Masih Tersisa Apa Kewajiban Atasnya Untuk Mengganti Sesuai Dengan Kadar Yang Dia Buka Faham Masanya Jadi Kalau Hutang 10 Berarti Dia Menundanya Sampai Bulan Shaaban Tanggal 20 Pun Tidak Masalah Karena 10 Masih Pas Faham Ya Nah Seperti Itu Tapi Kalau Menunda Sampai Tanggal 25 Ya Jangan Karena Nanti Karena Disini Dia Wajibnya Fahur Kenapa Fahur Dikarenakan Sempit Waktunya Sudah Tinggal Detik Detik Terakhir Disitu Tinggal Hari Terakhir Tidak Ada Kesempatan Lagi Kecuali Dia Harus Bayar Disitu Kan Hutangnya 10 Ini Sudah 20 Shaaban Kalau Dia Menundanya Sudah Dapat Lagi Ya Nggak Harus Dikerjakan Fahur Disitu Sudah Namun Syahid Bukan Itunya Syahid Yaitu Tarohi Boleh Tunda Cuman Kalau Anak Pribadi Dan Disarankan Oleh Para Ulama Lebih Baiknya Kalau Ada Waktu Ada Kesempatan Segera Dibayar Hutang Tadi Karena Kalau Orang Segera Membayar Enak Sudah Taruh Lagi Antum Hutang 10 Hari Sekarang Bulan Syawal Berapa Bulan 30 Bulan Syawal Berapa Bulan Bulan Syawal Berapa Bulan Bulan Syawal Berapa Bulan Satu Bulan Saja Nah Bulan Syawal Satu Bulannya Kurang Lebih 30 Hari Disitu Kalau Antum Hutangnya 10 Antum Bayar Langsung Ketika Syawal Rasanya Enak Kenapa Enak Karena Terbiasa Puasa Bulan Ramadan Rasanya Tidak Ada Terasa Berat Terbiasa Puasa Ramadhan Full 30 Hari Tarola Dia Utang 10 Hari Dia Bayar Langsung Di Bulan Syawal Rasanya Ringan Karena Terbiasa Puasa Di Bulan Ramadhan Setelah 10 Hari Tadi Baru Dia Puasa Syawal Selesai Itu Lebih Bagus Daripada Dia Menunda Nanti Di Bulan Tarola Di Bulan 6 Rojab Misalkan Atau Bulan Syaban Agak Berat Karena Agak Seakan Akan Memulai Puasa Baru Jadi Yang Membayar Hutang Puasa Ini Lebih Baiknya Disegerakan Karena Kalau Ditunda Tunda Lupa Atau Bertumpuk Tumpuk Tadi Kita Lihat Lagi Pata Beliau Dalil Yang Bolehnya Ditunda Tersebut Adalah Beliau Berkata Dulu Aku Punya Hutang Kuasa Ramadhan Aku Tidak Mampu Membayarnya Kecuali Di Bulan Syaban Nas Sekali Terang Terangan Itu Dalil Yang Menunjukkan Apa Tadi Bahwasanya Burih Tunda Aisyah Mengatakan Dulu Aku Punya Hutang Kuasa Punya Hutang Kuasa Ramadhan Aku Tidak Mampu Membayarnya Tidak Mampu Menggantinya Kecuali Di Bulan Syaban Mahfum Misal Di Bulan Syaban Baru Dia Mampu Padahal Keadaan Itu Posisinya Rasulullah Masih Hidup Di Zaman Rasulullah Tidak Mengingkarinya Berarti Rasulullah Tidak Mengingkari Perbuatan Aisyah Tersebut Disetujui Menunjukkan Bahwasannya Boleh ditunda Sampai Bulan Yang Apa Yang Akan Datang Atau Bahkan Sebulan Sebelum Ramadan Yang kedua Pun Boleh Intinya Apa Intinya Intinya Dibayar Intinya Dibayar Intinya 6 Berarti Menunjukkan Lilfaur Atau Tarokhi Tarokhi Dikit Lagi Misal Yang lain Alwajib Almu'akqad Penting Ini Kewajiban Yang Mu'akqad Kewajiban Yang Dipatok Dengan Waktu Kewajiban Yang Dibatasi Dengan Waktu Yang Alwajib Aladillah Waktu Muhaddad Kewajiban Yang Dia Meliki Waktu Yang Telah Ditentukan Min Min Awal Dari Awal Sampai Akhirnya Seperti Solat Waktu Ada Waktunya Dibatasi Atau Tidak Dibatasi Perhatikan Nah Masalah Sebagai contoh Kata beliau Maka Bagi seorang Tidak Wajib Tidak Wajib Bagi seorang Untuk Langsung Solat Pada Awal Waktunya Langsung Solat Itu Kenapa Antum Harus Solat Apa Dulu Solat Sunah Kan Karena Waktunya Masih Ada Faham Belum Kecuali Kalau Antara Waktu Solat Wajib Dengan Dengan Apa Dengan Solat Sunah Antum Itu Mepet Itu Antum Tidak Boleh Solat Sunah Langsung Solat Wajib Bertabrakan Perseberangan Ditegakkan Allahu Akbar Allahu Akbar Sudah Komat Antum Mau Solat Sunah Dulu Atau Langsung Ikut Solat Wajib Ikut Solat Wajib Apakah Kaedah Dalam Masalah Ini 6 Apa Kaedah Dalam Masalah Ini Bertemunya Dua Masalah Didahulukan Masalah Yang Lebih Apa Yang Lebih Besar Daripada Salah Satu Di Antara Dua Masalah Yang Ada Apa Kaedah Apa Kaedah Dalam Kewajib Pikih Yang Mudah Aja Pantun Pantunnya Itu Apabila Bertemu Atau Berkumpul Banyak Masalah Banyak Kepentingan Maka Didahulukan Masalah Yang Paling Tinggi Sekarang Solat Sunnah Ada Masalah Ada Masalah Ada Masalah Ada Masalah Ada Manfaat Cuma Lebih Besar Mana Manfaat Sulat Sunnah Atau Sulat Wajib Wajib Tinggalkan Tinggal 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 Masalah 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 Wajib Semua Kita Lihat Lagi Berikutnya Kata Beliau Disini Kenapa Disini Kok Kita Langsung Sulat Wajib Karena Waktunya Muasa Luas Boleh Bagi Bagi Sonat Dia Untuk Solat Awal Waktunya Boleh Mengakhirkannya Sampai Akhir Waktu Karena Yang penting Masih ada Waktunya Dikarenakan Adanya Waktu Pembatasan Waktunya Menunjukkan Bahwasannya Waktu Semuanya Itu Waktu Untuk Dikerjakan Dari Awal Sampai Akhir Cuman Yang paling Abdul Yang mana Solat Tepat Pada Waktunya Tepat Pada Waktunya Tidak Mengharuskan Di Awal Waktu Awal Waktu Maksudnya Begitu Adan Langsung Sulat Langsung Begitu Adan Kan Ada Wuduk Dulu Setelah Sulat Sunnah Baru Sulat Wajib Ya Maksudnya Itu Karena Waktunya Muasaan Masih Ada Waktu Kecuali Keadaannya Terpepet Tadinya Keadaannya Medesak Sempit Tidak Ada Waktu Lain Kecuali Harus Sulat Wajib Tinggalkan Sulat Sunnah Masuk Sulat Wajib Seperti Itu Yang Jadi Permasalahan Jangan Ada Di Antara Kita Wah Ini Sulat Panjang Subuh Panjang Anak Sulat Sunnah Dulu Di Belakang Jangan Kalau Sudah Terlambat Sulat Sunnah Gantikan Setelah Sulat Subuh Antum Misalkan Nekat Sulat Sunnah Di Belakang Itu Tidak Di Perbolehkan Nah Barakallahu Fikum Tetap Antum Sulat Subuh Nanti Setelah Sulat Subuh Gantikan Sulat Sunnah Yang Terlambat Tidak Kenapa Antum Sudah Melanggar Apa Pertama Melanggar Kaedah Kedua Melanggar Nanti Biar Dapet Dua Rokat Sebelum Subuh Keliru Kalau Mau Dapet Tadi Sulat Bukan Ketika Sulat Wajib Ditegakkan Nanti Baru Sulat Sunnah Keliru Jadi Upayakan Langsung Ikut Sulat Wajib Perkara Yang Terlambat Tadi Boleh Ditunda Ketika Setelah Sulat Sulat Wajib Nah Mahum Kita lihat disini Dengarkan Apa Yang Aku katakan Dengan Pendengaran Yang Tafahumin Dengan Memahami Merenungi Dan Berfikir Karena Cuma Mendengar Tau Mendengar Tau Itu Tidak Ada Sesuatu Tidak Ada Nilainya Tapi Dengarkan Pahami Direnungi Mahum Isa Jadi Kalau Mendengarkan Sesuatu Itu Jangan Mendengarkan Tau Tapi Didengarkan Dipahami Direnungi Karena Ini Nanti Masuk Dalam Koedah Apa Bungentua Koedah Jawa Bungentua Itu Melebu Kuping Tengen Kuping Kiwo Keluar Masuk Telinga Kanan Masuk Telinga Kanan Keluarnya Telinga Kiri Jadi Dengar Saja Siap 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 Pahami Jangan Jangan Semata Mata Tadi Karena Kalau Semata Mata Dengar Itu Tidak Ada Nilainya Bukan Sesuatu Sampai Benar-benar Bersama Dia Memperhatikan Tadabur Merenungi Dan Jika Demikian Perkara Perintah Yang Sifatnya Mutlak Itu Fauriyah Fauriyah Itu Apa Berarti Menunjukkan Dikerjakan Langsung Malam Yadul Ad-Dalil Ala An-Nahul Tarokhi Selama Tidak Ad-Dalil Yang Menunjukkan Perintah Tersebut Tarokhi Boleh Tunda Wahadahu Wal-Qaun Rajih Inilah Pendapat Yang Kuat Jadi Kesimpulannya Apa Kesimpulannya Alhamdulillah Sepanjang Yang kita Baca Ini Mulai Dari Awal Kemarin Sampai Terakhir Kesimpulannya Apa Ewat Ewat Hukum Asalnya Perintah Sifatnya Mutlak Itu Menunjukkan Faur Dikerjakan Langsung Sampai Datang Dalil Menunjukkan Apa Perintah Tersebut Tarokhi Boleh Ditunda Baru Kita Bawa Ke Bata Tarokhi Nasrullah Salamat Al-Afiyah Alhamdulillah Rabbil Alamin